Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my class with Mimi Sekar Today we will study a material of English material But before that, I have questions for you Saya ada pertanyaan untuk kalian So where will you go this weekend? Sudah ada rencana belum? Kira-kira akhir pekan ini mau kemana? Oke, I have some pictures that maybe will help you to decide that Untuk menentukannya, mungkin gambar-gambar ini akan membantu kalian Oke, first pictures Yeah, very good, this is beach Maybe you will go to the beach Next pictures Yeah, very good, this is amusement park Taman hiburan Maybe you want to go to this place Mungkin mau pergi ke sini Oke, the last pictures Yeah This is a mountain Ini sebuah gunung ya Ada yang suka mendaki mungkin But if you ask me Maybe I will go to the Muria Mountain Yang deket-deket aja ya Oke, today we will study about plan Kita akan belajar tentang rencana Tentunya kalau rencana itu belum dilakukan Atau akan dilakukan Nah, that's why you find this word Makanya kamu ketemu dengan kata will ya Artinya adalah akan Oke, so today we will study future tense Future What is the meaning of the word futures? Very good Future itu waktu yang akan datang Jadi kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang Let's continue So, but before that You must know that this future tense is used to show future actions Jadi, kejadian yang dilakukan di waktu yang akan datang Seperti yang tadi saya sampaikan And then, this is the example He will come back next week Nah, ada keterangan waktunya disini next week Berarti minggu depan Sudah dilakukan belum? Ya, very good Belum, belum dilakukan Baru akan dilakukan Makanya disini pakai kata will atau akan Oke, next Betty will go to Japan tomorrow Nah, ada kata tomorrow Coba apa artinya tomorrow Nah, very good Tomorrow artinya besok Jadi, si Betty akan pergi ke Jepang besok Oke, next Another example Oke, next He will do his homework later Later itu artinya nanti Berarti ini artinya belum dilakukan ya Nanti baru akan dilakukan So, how do we form a future tense? Gimana sih cara kita membuat suatu kalimat future tense? Here you will need the word will Disini kamu butuh yang namanya will Kemudian selalu followed by Followed by diikuti dengan verb based form Jadi, bentuk kata kerja dasar Tanpa imbuan apapun Nah, so it's very easy Jadi, gemang banget ya For example like this Jackie will go to the party tomorrow Nah, after the word will diikuti verb based Diikuti kata kerja dasar Tanpa imbuan apapun Cukup diberikan kata kerja saja Seperti disini will go And then I will visit my uncle next Sunday Will Followed by verb based visit Akan mengunjungi Oke Next Another example Ada kata open Will open The shop will open at 10 o'clock tomorrow morning My mother will clean the kitchen later Ibuku akan membersihkan dapurnya nanti Nah, nanti berarti belum dilakukan Disini pakai will Diikuti verb based-nya Membersihkan Yaitu clean Will clean Oke And then will give Akan memberikan Nah So, another Characteristic of future tense Jadi, ciri yang lain dari Kalimat yang menggunakan future tense adalah You will find some Time signal Disini menggunakan keterangan waktu Seperti Tomorrow Later Nanti Soon Segera Next week Tentunya Next week Next disini Bulan Minggu depan Nah Jadi Belum dilakukan ya Next Monday Senin depan Next year Tahun depan Atau Tomorrow night Besok malam Nah Ini Kesemuanya Akan menggunakan Bentuk future tense Oke Next Nah disini Kamu lihat Ada kata next Saturday Sabtu depan Maka disini Kamu pakai kata Will Will watch Kemudian Kemudian ada lagi Tomorrow Will go Akan pergi Kemudian disini lagi Ada kata Later Nanti Will go Akan pergi Nanti Sudah jelas ya Nah ini beberapa contoh Silahkan bisa dibaca sendiri You can read this example By yourself Oke now It's time for practice Sekarang kita latihan Nah coba I have This sentence Please complete This sentence Tolong dilengkapi Kalimat ini Kamu perhatikan Ada kata Next week Nah kira-kira Untuk mengisi ini Kita isi dengan apa Very good Kita pakai kata Will Kemudian disini Pakai Do Karena provinsi tetap Verb Base Atau verb Dasar Next Another one Ada kata Tomorrow Besok Nah disini kita juga Menggunakan future tense That's why Makanya Kita pakai kata Will Kemudian diikuti Write Will Write Oke sekarang Dicoba sendiri Gimana ini My parents Blah 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 Go to America Next year Very good Pakai kata Will Jadinya Will Nah kemudian Disini ada Banyak lagi latihan Sangat sederhana sekali Very simple You just need To Recognize The time signal Kamu cukup Mengetahui Kata Keterangan Waktunya Kalau Yang akan datang Berarti tinggal Pakai kata Will Atau akan Oke I think that's all Thank you for your attention I hope all of you Will be Better understanding In English Untuk hari ini Kita cukup berlatih Menggunakan future tense Menggunakan Bentuk Will Oke see you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Rogers Wassalamualaikum